Aduh, Dodo sakit. Aduh, badan teman. Batuk-batuk. Hitung Dodo juga susah nafas. Aduh, udah berapa hari loh ini kok ngesembuh-sembuh ya. Padahal Dodo juga udah berdoa sama Tuhan. Tapi kok ngesembuh-sembuh. Papa sama mama juga udah doain Dodo. Dodo, jangan-jangan Tuhan gak sayang sama Dodo. Yaudah kalau kayak gitu, Dodo gak usah doa lagi deh. Dodo mau cari obat aja. Dodo udah gak usah berdoa lagi. Kek, kek, kek. Asyik. Nah. Kek, kek, kek. Laper juga nih. Dodo. Hmm, ya ma? Kamu masih batuk-batuk? Hmm, masih. Mama jangan deket-deket deh. Oh iya. Kamu masih demam juga, dok? Gak. Gak nih. Hmm, yaudah. Eh, kamu kan walaupun sakit, kita kan sekolah minggunya online. Hmm. Jadi kan sekarang hari minggu. Dodo tetap ikut sekolah minggu aja ya. Enggak. Loh, kok gitu, dok? Iya, ngomong. Lah, kenapa? Kasih tau mama lah. Mertain lah, sekolah minggu orang Dodo juga sakit. Dodo juga udah berdoa. Tuhan gak sembuhin Dodo. Oh. Dodo gak mau sekolah minggu. Mau tidur aja. Dodo marah ceritanya nih. Hmm. Hmm, iya. Hah, Dodo. Kalau ikut Tuhan, kita gak selalu seneng-seneng aja, dok. Hah, kok gitu? Iyalah. Iya. Nanti mama jelasin. Kamu ikut sekolah minggu dulu aja ya. Oke? Hmm. Siapa tau kamu bisa belajar sesuatu. Hmm. Siapa tau Dodo sembuh ya sama abis sekolah minggu? Ya, belum tentu juga. Yang penting kita mau beribadah sama Tuhan dulu. Hmm. Yaudah. Yaudah, siap-siap ya. Gak usah mandi, gak apa-apa. Oke. Nanti baju aja. Oke? Sama makan dulu ya. Oke, iya, iya. Oke, yuk. Siap-siap. Halo adik-adik semua. Adik-adik semua, apakah kalian semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kakak yakin kamu semuanya sudah siap? Udah duduk yang rapi, duduk yang bagus. Adik-adik, kakak mau ajak kamu untuk sama-sama membacakan ayat firman Tuhan kita. Yang terambil di dalam ayu pasal yang ke-1, ayat 1 sampai yang ke-5. Kakak bacakan buat kamu semua ya. Dan kamu juga bisa mengikuti dari rumah. Oke, kita baca alkitabnya bersama-sama ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan kalah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembuk, lima ratus keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Nah, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan, membaca, dan juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Adik-adik di dalam Alkitab yang tadi sudah kita bacakan tadi menceritakan tentang satu orang Bapak. Namanya siapa? Ayub ada yang tadi menyimak dengan baik nggak? Namanya siapa? Betul, namanya adalah Ayub. Ayub gimana tulisnya? A-Y-U-B Ayub Ya, Ayub ini adalah seorang yang kaya banget. Wah, kaya. Apa dia punya banyak uang? Kalau zaman dulu tidak dihitung kekayaannya berdasarkan uang. Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah ternak yang dimiliki. Dalam Alkitab yang kita bacakan tadi dikatakan bahwa Ayub punya 7.000 ekor kambing dombah. Wah, banyak sekali. Ada 1.000 lembu, ada 3.000 unta, ada 500 kelodai. Wah, banyak sekali ya. Bahkan dia punya banyak pembantu. Wah, Ayub ketika punya binatang yang sangat banyak, binatang ternak dan juga pembantu yang sangat banyak. Pastikan tempatnya luas, rumahnya juga luas. Tapi saat itu dulu tinggalnya kayak model tenda ya. Jadi tempatnya luas banget tempat dia tinggal. Adik-adik, Ayub itu dikatakan adalah orang yang paling kaya di tempatnya pada saat itu. Nah, walaupun Ayub adalah orang yang kaya, tapi dia tidak sombong. Dia tetap baik hati. Dia rajin apa? Rajin berdoa sama Tuhan lho. Dia rajin memberikan persembahan untuk Tuhan. Dia jujur dan dia sangat taat kepada Tuhan. Adik-adik, di dalam Alkitab juga diceritakan kan kalau Ayub juga mempunyai istri dan juga anak-anak. Anaknya ada 10. Wah, banyak ya. Anaknya ada berapa? 10 ya. Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Wah, Ayub hidupnya enak ya kayaknya ya. Hmm, udah kaya. Punya banyak pembantu, punya banyak binatang, punya banyak makanan. Eh, anaknya juga banyak. Mereka kayaknya hidup bahagia. Wah, dia juga orang yang baik. Wah, kelihatannya hidup Ayub sempurna banget ya. Tapi adik-adik, dicerita di Alkitab, diceritakan pada suatu kali ada pembantunya Ayub. Lari-lari ke Ayub. Datang dengan cemas, dengan muka panik, dengan muka takut. Katanya ada binatangnya yang di dalam kandang itu hilang dan sebagian mati terbakar. Wah, jadi binatang-binatang Ayub yang udah banyak itu sudah tidak ada lagi. Ayub kaget banget. Loh, kok bisa? Padahal kan binatangnya banyak banget ya. Sampai tujuh ribu, beribu-ribu ya. Akhirnya mati dan juga hilang. Ayub bingung. Ayub sedih sekali pada saat itu. Tapi tidak lama kemudian. Eh, ada pembantu lain lagi yang datang. Dia lari-lari lagi, lari lagi. Ketemu sama Ayub. Dan dikatakan bahwa rumah anaknya Bapak Ayub itu roboh. Rumahnya rusak. Dan semua anak Bapak Ayub meninggal. Wah, adik-adik. Bukan hanya binatang yang mati. Tetapi anaknya juga meninggal. Ayub saat itu sangat kaget dan Ayub sangat sedih. Aduh, dia sampai bingung harus bagaimana. Dia juga kaget sekali. Karena berarti kan dia sudah tidak kaya lagi. Sudah jadi miskin. Eh, bukan hanya miskin. Tetapi anak-anaknya juga sudah tidak ada lagi. Padahal dulu ada 10. Sekarang satu saja tidak ada. Adik-adik, Ayub itu sedih sekali. Dia sedih. Dia duduk menangis. Dia bilang, Tuhan, walaupun aku sedih sekali kehilangan anak, kehilangan ternak aku, binatang aku yang banyak. Tapi aku tetap mau sayang sama Tuhan. Adik-adik, Ayub walaupun dalam keadaan yang susah. Dia mau percaya sama Tuhan. Dia mau setia sama Tuhan. Dia tidak tinggalin Tuhan. Dia tetap mau sayang dan percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, kamu tahu bukan hanya kehilangan saja. Bukan hanya jatuh miskin. Bukan hanya anak-anaknya meninggal. Tetapi, Ayub juga mengalami satu masalah yang berat lagi. Kalian tahu? Ayub itu juga sakit. Dikatakan dia kena penyakit borok. Jadi kulitnya itu, apa namanya, koreng-koreng. Waduh, dia itu sampai gaduh banget. Sampai kulitnya itu terkelupas semua koreng-koreng. Ayub sangat kesakitan pada saat itu. Jadi bukan hanya miskin, bukan hanya gak punya anak. Tetapi dia juga kesakitan. Adik-adik, menyedihkan sekali kan. Kemudian sampai istri Ayub bilang sama Ayub istrinya ya. Dia bilang, Tuhan udah gak sayang lagi sama kamu. Tahu, udahlah tinggalin Tuhan aja. Istri Ayub bilang seperti itu. Tapi adik-adik, walaupun Ayub mengalami masalah yang sangat besar dan dia sedang sakit pada saat itu. Ayub tetap tahu kalau Tuhan sayang sama dia. Dia bilang sama istri dan juga teman-temannya yang pada saat itu datang mengunjungi Ayub ya. Dia bilang kalau Tuhan tetap sayang sama Ayub. Untuk itu Ayub juga mau tetap setia sama Tuhan. Ayub tetap mau memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Ayub tetap mau setia sama Tuhan. Ayub tahu kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan bersama dengan dia waktu dia itu sedang kaya, sedang banyak hartanya, seanaknya banyak, semuanya hidup bahagia Tuhan sama dia. Tetapi waktu dalam duka pun, waktu sakit, waktu kehilangan, waktu susah, waktu banyak masalah, waktu sedih. Ayub tetap percaya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Untuk itu Ayub mau setia sama Tuhan dalam keadaan apapun. Karena dia percaya Tuhan sayang kepada dia. Tuhan baik dan Tuhan juga setia akan menolong Ayub dalam keadaan apapun. Nah singkat cerita ternyata adik-adik, wah Tuhan akhirnya memberi kembali semua yang hilang dari Ayub. Kamu tahu berapa lama kemudian penyakit Ayub sembuh? Ayub tidak ada penyakit borok-borok lagi, tidak ada koreng-koreng lagi ya pada saat itu. Bahkan dikatakan Tuhan memberi kembali Ayub 10 anak. Jadi akhirnya istrinya lahiran lagi, punya anak lagi dan anaknya tetap 10. Dan bahkan Tuhan memberikan kembali ternak yang banyak buat Ayub. Bahkan dua kali lipat banyaknya. Wah banyak banget bukan? Nah inilah yang memperlihatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Baik waktu senang, waktu sedih, Tuhan bersama dengan kita. Jadi adik-adik hari ini kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk setia sama Tuhan dalam waktu senang ataupun susah. Ayo kita katakan sama-sama. Aku mau setia kepada Tuhan waktu senang atau susah. Sekali lagi ya. Aku mau setia kepada Tuhan waktu senang ataupun susah. Adik-adik seperti Ayub, bukan hanya percaya dan setia sama Tuhan waktu senang saja. Tetapi dia juga percaya sama Tuhan dan setia sama Tuhan walau susah dan banyak masalah. Walaupun sakit, dia tetap mau percaya sama Tuhan. Nah disinilah, kalaupun kamu punya masalah, kalaupun saat ini kamu lagi sakit, kamu mungkin dapat nilai jelek, kamu mungkin merasa banyak hal yang susah, banyak masalah. Adik-adik, kamu bisa tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kamu bisa tetap berdoa, tetap mencari Tuhan, mintalah pertolongan dari Tuhan. Mungkin saat ini gak langsung dapat jawaban untuk masalah kamu. Yang sakit gak langsung sembuh, mungkin gak langsung. Tetapi nanti waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan. Yang diinginkan dari Tuhan adalah sikap hati kita yang mau setia dan percaya sama Tuhan. Yaitu kita mau tetap percaya kalau Tuhan sayang kepada kita. Nah adik-adik, kita bisa setia sama Tuhan dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena ada Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita semua. Untuk itu adik-adik, ingatlah dan percayalah. Tuhan itu baik dalam hidupmu kamu. Gak usah ragu sama Tuhan dalam keadaan apapun. Ma, makasih ya udah ingetin dodo buat sekolah minggu. Walaupun dodo habis sekolah minggu gak sembuh. Tapi yang penting sekarang dodo ngerti, walaupun sakit, kita tetap perlu setia sama Tuhan. Iya. Tadi kamu ingat gak ceritanya tentang siapa? Iya, ingat. Bapak Ayu. Iya. Bapak Ayu tetap ikut Tuhan. Awalnya kan seneng. Ya, dia tetap setia walaupun susah, sakit, miskin. Tetap mau percaya sama Tuhan. Jadi dodo, kalau kamu sekarang lagi sakit, gak perlu marah-marah sama Tuhan. Iya. Dodo nanti mau minta ampun sama Tuhan. Betul. Bagus. Kita bisa jalan bersama Tuhan Yesus, walau dalam suka maupun duka ya. Iya. Betul. Dodo mau terus percaya sama Tuhan Yesus, walaupun lagi sakit ataupun sehat. Pokoknya dodo tetap mau percaya. Nah, gitu dong. Gak usah marah-marah. Tetap mau berdoa kan? Mau. Nah, bagus. Oke. Yaudah, kamu mau minum obat belum? Belum. Yaudah, yuk kita cari obat dulu ya. Minum ya. Oke, Mama ambil ya. Makasih, Ma. Ya. �, ya. Ya. Ya.